Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara mendownload dan menginstall equalizer untuk headset kalian. Yang akan kita download adalah aplikasi equalizer Epo. Salah, Apo. Yang akan kita download adalah equalizer Apo. Di sini, kalian pilih equalizer Apo download. Selanjutnya, kalian download. Ukurannya hanya 9,5 MB. Sekarang, kita install. Pilih yes. Next. I agree. Next. Dan install. Di sini, dapat pilihan. Halo. Halo. Yaitu, konektor, perangkat, dan status. Pada bagian konektor, di sini terdapat playback device. Playback device, maksudnya adalah perangkat keluaran seperti speaker, HDMI, dan yang lainnya. Capture device. Capture device, berarti microphone kalian. Di sini, kalian tinggal memilih perangkat yang ingin kalian pasang equalizer-nya. Jika sudah. Jika sudah. Jika sudah. Tinggal kalian close. Halo. Jika sudah, kalian klik OK. Sekarang, pada Start menu, kalian bisa ketikan. Di sini, jika kalian memilih equalizer Apo Device Selector, kalian akan membuka menu memilih perangkat yang baru saja kalian gunakan. Tetapi, jika kalian memilih equalizer Apo Configuration Editor, di sini kalian pilih No, maka kalian akan membuka equalizer untuk headset kalian. Di sini, semuanya masih saya matikan untuk pengaturannya, karena saya tidak mengetahui mengenai pengaturan suara. Pada websitenya, kalian bisa menggunakan pengaturan yang di sini. Sebagai contoh, pada bagian grafik Eki di sini, kalian bisa memilihnya. Seperti ini. Dan kalian pilih, drag and drop. Tidak bisa. Tidak bisa dipilih. Kita nyalakan. Sekarang, kalian bisa memberikan pengaturan pada grafik equalizer. Seperti ini. Untuk nilai pengaturan yang lebih presisi, kalian bisa memasukkan pengaturan yang kalian inginkan di sini. Misalkan adalah seperti ini. Tekan Enter. Dan kalian ketik pengaturan yang kalian inginkan. Seperti ini. Untuk menghidupkan pengaturan, seperti include. Kalian bisa memilih seperti tombol power di sini. Seperti ini. Sekarang, suara yang saya gunakan menjadi lebih besar. Dengan gain 4,2 decibel. Hanya seperti ini saja. Karena saya tidak memiliki pengetahuan mengenai equalizer musik. Selebihnya, kalian bisa mencobanya sendiri. Atau mencari referensi di luar sana. Ada yang terlupa, jangan lupa perangkatnya. Kalian pilih di bagian atas ini. Kalian pilih capture device-nya. Apakah microphone yang kalian gunakan ada? Halo. Seperti ini. Halo. Kalian juga bisa memilih konfigurasi channelnya. Apakah stereo, mono, kuadraponik, churon, dan yang lainnya. Kita sedih. Terima kasih. Terima kasih.